Intro Jasad Ibnu Hajar, warga desa Gunung Kling, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat yang tenggelam sejak tiga hari yang lalu. Akhirnya ditemukan dalam kondisi terapung oleh nelayan Nagan Raya yang sedang melaut. Setelah mendapatkan laporan dari nelayan, tim gabungan dari BPBD Aceh Barat, tim Basarnas Pos Melaboh, TNI, Polisi, dan Tagana langsung menuju ke lokasi penemuan guna mengevakuasi korban. Untuk menuju lokasi, petugas harus menempuh jarak 18 mil ke wilayah perairan Nagan Raya atau 2 jam perjalanan. Kemudian jasad korban dievakuasi menggunakan speedboot ke darat. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemusalaran dan dikebumikan di desa setempat. Pemangkos hari ini di hari ketiga kita awalnya mendapatkan informasi dari nelayan. Terus kita dari dasar informasi tadi kita coba telusuri. Namun alhamdulillah untuk pencapaian kita ke titik jenazah kurang lebih habis memakan waktu 2 jam. Sekiranya untuk dari Nagan Raya, dari ujung Raja itu 10 mil dari daratan. Kalau dari melalu? Kita dari sini kurang lebih sekitar 18 mil. Kondisi jenazah sudah mulai terbukas. Untuk pencerahan setelah kita tutupkan dan alhamdulillah kita tutup. Dari Aceh Barat, Orion Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.